Intro Shalom, salam sejahtera, alam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu mengasihi kita yang selalu memberkati kita dan selalu menjawab doa-doa kita sebagai orang percaya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Saudara Saudariku yang berkati Tuhan kita berjumpa lagi dalam sharing Firmanmu Pelita Bagi Kakiku mari sama-sama kita buka Firman Tuhan yang kali ini saya ambil dalam Masmur Pasal 128 ayat yang pertama Masmur Pasal 128 ayat yang pertama Firman Tuhan mengatakan Nyanyian siara Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang kita baca tadi merupakan Nyanyian siara yang ditulis oleh Salomo Siara adalah perjalanan kembali, mengingat sesuatu yang telah pernah dijalani Misalnya kalau saudara datang ke Israel, ke Yerusalem Saudara bersiara ke sana, mengenang kembali apa yang sudah pernah terjadi Ini disebut nyanyian siara Sesuatu yang sudah pernah terjadi yang Salomo ingin ingatkan kepada kita semua Salomo mengatakan nyanyian siara Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan Saudara kebahagiaan menurut Firman Tuhan sangat berbeda Dengan kebahagiaan menurut ukuran oleh dunia ini Dunia ini mungkin mengatakan Kalau Anda ingin berbahagia Anda harus kaya Kalau Anda ingin berbahagia Anda harus sukses besar Kalau Anda ingin berbahagia Anda harus punya kedudukan yang sangat tinggi Supaya Anda dihormati Saudara halal seperti itu yang ditawarkan oleh dunia Yang disebut oleh kebahagiaan Padahal kebahagiaan semacam itu Saudara itu hanya sesaat Dia bisa memberikan sensasi Saudara kesenangan Harta benda, kedudukan Bisa memberikan kesenangan Tapi hanya sementara Berapa lama sih kalau saudara punya rumah yang baru Kemudian saudara nikmati Lama-lama akan terasa biasa Saudara berbeda sekali dengan apa yang dikatakan oleh Firman Tuhan Firman Tuhan mengatakan Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan Jadi bukan orang yang punya harta yang berbahagia Oke Bukan orang yang kaya raya aja yang bisa berbahagia Tapi yang paling mendasar Yang Salomo katakan Dan yang mengatakan ini saudara bukan orang sembarangan Ini Salomo Orang terkaya yang pernah ada di tengah-tengah dunia ini Seorang yang bisa menikmati seluruh kenikmatan duniawi Yang selama dia ada Tapi Salomo bilang begini saudara Kebahagiaan itu adalah orang yang takut akan Tuhan Mereka ingin jelaskan kepada saudara Mungkin saudara bertanya Apa yang dimaksud dengan orang yang takut akan Tuhan Saudara ini berkati Tuhan Ketika Daud jatuh dalam dosa persinahan Dengan Batsheba Dia membunuh suami Batsheba Itu pengkhianatan yang sangat terbesar Yang pernah dikisahkan oleh Alkitab Dia bersinar dengan Batsheba Mengambil istri Uriah Kemudian saudara dia mengatur strategi Untuk menutupi dosanya Dengan menempatkan Uriah Di medan pertempuran paling dasyat Kemudian Uriah mati di sana Sedangkan Daud berusaha menutupi semua dosa Semua kesalahannya itu dengan sangat sempurna Menurut Daud Tapi tidak ada kejahatan yang sempurna di dunia ini Tidak ada dosa Tidak ada perselingkuhan yang sempurna di dunia ini Selalu saudara akan bocor Walaupun saudara pikir gak ada yang tahu Saya sudah menangani begitu banyak Konseling pernikahan Dan semua orang yang pikir Oh aman, tersembunyi Oh enggak saudara Sebenarnya ada yang tahu Cuma belum terbongkar aja Belum boom aja Nah Daud menyimpan dengan begitu rapi Dia menyimpan dengan begitu rapi Saudara Sehingga satu kali Untuk menegur Daud Tuhan mengutus Nathan Nathan datang kepada Daud Dan membeberkan semua kesalahan dan dosa Daud Daud adalah seorang raja yang besar pada waktu itu Raja yang memenangkan begitu banyak pertempuran Raja yang sangat berkuasa pada waktu itu Dan ketika Daud ditegur oleh Nathan Dengan firman Tuhan Ini yang menunjukkan Daud Sekalipun dia salah Dia coba tutupi dosanya Tapi dia tetap orang yang takut akan Tuhan Ketika Nathan menegur dia dengan firman Tuhan Daud bertobat Daud bertobat Dia gak melawan Dia punya kekuasaan Untuk membunuh Nathan Dia bisa katakan kepada Nathan Tutup mulut kamu Bisa Tapi Daud ini adalah orang yang takut akan Tuhan Ketika dia jatuh dalam dosa Dia berusaha sembunyikan Dan ketika firman Tuhan menegur dia Daud bertobat Itu yang namanya orang yang takut akan Tuhan Orang yang tidak takut akan Tuhan Dia berbuat dosa Dia berbuat salah Ditegur oleh firman Tuhan Nyangguk Marah Bantah Oh saudara itu semua kesalahan Itu menunjukkan Anda tidak takut akan Tuhan Orang yang takut akan Tuhan Dia bisa jatuh Dia bisa salah Tapi ketika dia ditegur oleh firman Tuhan Dia mau bertobat Dia mau berubah Dan saudara tahu Ketika Daud ditegur Dia bertobat Dia menangis Dan di dalam doa Daud Kalau saudara baca di dalam Masmur Pasar 51 Itu doa Masmur Yang ditulis Khusus oleh Daud Ketika selesai Ditegur oleh Nathan Masmur 51 E13 Di bagian B Daud bilang begini Saudara kepada Tuhan Jangan kau ambil rohmu Yang Rohmu yang kudus Yang ada Padaku Saudara Daud tidak mengatakan Begini kepada Tuhan Jangan kau ambil Kerajaanku Jangan kau ambil Tahtaku Jangan kau ambil semua Kemasyuranku Oh Daud Tidak peduli Dengan semua itu Daud cuma bilang begini Jangan kau ambil Rohmu yang kudus Yang ada Padaku Pengurapan Penyertaan Tuhan Daud Tidak mau kehilangan Semua itu Dia tidak takut Kehilangan Kerajaan Itu yang namanya Takut akan Tuhan Orang yang takut akan Tuhan Takut Menjalani hidup ini Tanpa Tuhan Pria yang takut akan Tuhan Pria yang takut Menjalani bisnis Tanpa Tuhan Selalu Saudara akan bilang Aku butuh Tuhan Sekalipun Anda seorang profesional Yang sudah hebat Yang sudah punya pengalaman Tapi orang yang takut akan Tuhan Selalu membutuhkan Tuhan Dimanapun dia berada Saudara ketika Sadrak Mesak dan Abednego Saya selalu memberikan contoh Tentang Sadrak Mesak Abednego Kalau saudara dengar beberapa Kota bahasa Sadrak Mesak Abednego Ketika diperhadapkan Saudara Untuk menyembah berhala Atau mereka kehilangan Nyawa mereka Kalau mereka tidak mau Menyembah berhala Oh mereka tidak takut Kehilangan nyawa mereka Mereka tidak takut Kepada dapur api Tidak takut Saudara Mereka gak mau Kehilangan Tuhan Mereka lebih takut Kehilangan Kehilangan Mereka gak apa-apa Kehilangan nyawa Dibakar Dalam dapur api Daripada kehilangan Penyembahan mereka Kepada Tuhan Mereka tidak takut Daniel ketika Diancam Juga akan dibunuh Saudara Dia menjabat Jabatan yang sangat tinggi Saudara Dibabel pada waktu itu Tapi dia gak mau Menyembah berhala Dia diancam Akan dilempar Di gua singa Dan itu kematian Yang sangat menyiksa Dicabik-cabik oleh singa Tapi Daniel gak takut Daniel gak takut Dicabik-cabik oleh singa Dia gak takut Daniel ada orang yang takut Akan Tuhan Kehilangan nyawa Dengan cara yang sangat Menyakitkan Daniel gak takut Bagi Daniel Penyembahan dia Kepada Tuhan Bukan kepada berhal Sedari berkati Tuhan Di keadaan hari-hari ini Saya masih Di kontak orang Menghadapi situasi yang sulit Khususnya para pria Khususnya pria yang sudah berkeluar Mungkin kalau jomblo Tidak terlalu Tidak terlalu bagaimana Adalah pergumpulan Tapi saudara bagi pria-pria Yang merupakan Kepala dalam keluarga Yang dia harus memberikan Setiap kebutuhan keluarganya Keuangan dan lain sebagainya Saudara Memenuhi kebutuhan istri Anak-anak keluarga Kewajiban-kewajiban lain dan lain Sebagainya Saudara Beberapa orang yang goyah Tapi saya bersyukur Mereka masih datang Kepada hamba Tuhan Kepada hamba-hamba Tuhan Termasuk saya juga Mereka cerita Mereka curhat Dan lain sebagainya Saya bilang Pak Jangan takut Jangan takut Datang kepada Tuhan Berdoa Minta hikmat dari Tuhan Penuhi hidup Bapak Dengan firman Tuhan Kalau kita punya firman Tuhan Kalau kita punya firman Tuhan Firman Tuhan katakan begini Firmanmu pelita bagi kakiku Terang bagi jalanku Jadi firman Tuhan itu Bukan jampi-jampi Bukan simsalabim Bukan Saudara Jadi Saudara baca firman Karena firman itu pelita bagi kakiku Kalau Saudara punya firman Di tengah-tengah kegelapan ekonomi Saudara punya pelita Untuk Tuhan akan tunjukkan Jalan mana yang Saudara harus tempuh Apa yang harus Saudara lakukan Karena di tengah kegelapan apapun Saudara punya pelita Yang akan menerangi Saudara Menghadapi apapun Yang Saudara harus hadapi Dalam kehidupan ini Jangan takut Jangan takut Saudara Kita lebih takut kepada Tuhan Daripada kita takut kehilangan Tuhan Daripada kita takut menghadapi Keadaan apapun Saya secara pribadi sudah melihat itu Bagaimana pertolongan Tuhan Dan selalu saya berdoa Saudara Supaya Saudara akan menerima pertolongan Tuhan Saudara Yakinlah situasi ini akan berakhir Yakinlah Corona ini satu saat akan berakhir Oke Kalau Saudara tetap mempertahankan pelita Jadi di tengah-tengah kegelapan apapun Kalau Saudara tidak mampu melihat Saudara tahu Kalau Saudara punya firman Tuhan Saudara akan melihat sesuatu Dalam kehidupan ini Kita pria yang bisa gagal Saya mau cerita Saudara Saya mengenal seorang pria Saudara Yang sukses Yang berhasil Dia mendapat Apa yang bisnisnya dia Merupakan peninggalan dari orang tuanya Dia anak paling bungsu di keluarga Saudara Peninggalan orang tuanya Kakak-kakaknya sudah berhasil Dengan bisnis yang lain Dan dia memang banyak bantu orang tuanya Kemudian akhirnya bisnisnya ditinggalkan kepada dia Saudara Dan dia bisa membuktikan Bahwa dia hebat Dia bisa melipat gandakan usaha itu Sehingga sukses dan sangat luar biasa Dia melipatkan berapa kali lipat Saudara Boleh dikatakan kaya Boleh dikatakan kaya raya Untuk ukuran manusia Saudara Dia kaya raya Tapi Di tengah kekayaan itu Saudara Dia masuk ke gereja Dia tapi lupa baca firman Tuhan Dia terbuai dengan keadaan Sehingga Dia melakukan seperti apa yang Daud lakukan Saudara Atau para pria kadang-kadang ketika lupa Dengan keadaan bahwa ada Wanita yang menolong dia istrinya Untuk sampai ke level itu Dia hidup Saudara dalam perselingkuhan Saya sih lebih suka pakai bahasa persinahan Dengan seseorang Istrinya berusaha untuk menutupinya Istrinya berusaha menutupinya Dia gak pernah marah kepada suaminya Di tengah-tengah anak-anak Dia berusaha menutupinya Dan suaminya sering Kalau suaminya itu pergi Dengan alasan keluar kota Dengan alasan Saudara keluar pulau Dan memang itu selalu berhubungan dengan pekerjaan Istrinya ini selalu menutupi di hadapan anaknya Mendorong ibu-ibu ini Dan anak-anaknya ini orang-orang yang takut akan Tuhan Anak-anaknya orang yang takut akan Tuhan beribadah Dan ibunya ini Ibu ini selalu menutupi itu Ibu baba ini lupa diri Dia lupa segalanya Sehingga satu kali Saudara Satu kali Karena kita kalau kita jauh dari Tuhan Kita lupa firman Tuhan Kita ditugur firman Tuhan Kita marah Keadaan yang akan menegur kita Betul Kalau firman Tuhan yang menegur kita Nggak mampu menerangi jalan kita Saudara akan berjalan dalam kegelapan Dan kalau di dalam kegelapan Saudara tidak bisa melihat apa-apa Saudara akan tersandung Dan akhirnya Dia tersandung Dia kehilangan semuanya Salah satu penyebabnya Wanita yang dia anggap Yang sangat menyayangi dia Dia kehilangan semuanya Saudara Ketika satu kali bertemu dengan saya Dalam keadaan sudah bangkrut Sudah tidak punya apa-apa Saudara Semua aset mulai dijual Dia jual semuanya Sudah tidak punya apa-apa Saudara Sampai tinggal punya sepeda motor Terakhir dia akan menjual rumahnya Saudara Tapi disitu dia bertobat benar-benar Dan saya bilang kepada Bapak itu Saya bilang kepada Bapak itu Bapak masih ingat Saya pernah bilang kepada Bapak Dia bilang Iya saya ingat Pak Saya marah pada Pak Nixon Waktu itu sebenarnya Saya bilang Pak Karena saya lihat bagaimana Istri Bapak menangis Berapa kali Pak Saudara Saya cuma bilang pada waktu Satu kali kepada Bapak itu Pak Tidak ada cinta sejati Hubungan pria dan wanita Di luar pernikahan Tidak ada cinta sejati Di luar pernikahan Dalam hubungan pria dan wanita Tidak ada Di luar itu Itu bukan cinta Pak Itu persinahan Dan saya bilang Pak Dan saya bilang Pak Kalau Bapak merasa Bapak dikasihi Di luar pernikahan Tidak ada yang namanya kasih Pak Di luar pernikahan pria dan wanita Di luar pernikahan Itu hubungan transaksi Bukan hubungan kasih Terima kasih Terima kasih.